Waduh, emang benar kalau bikin SKCK cuma berlaku untuk melamar di satu perusahaan aja. Kalau sampai benar, ngerepotin banget. Nggak cuma ngerepotin, itu juga akan menambah banyak biaya. Nah, pengalaman yang nggak mengenakan ini menimpa seorang netizen bernama Nadia. Nadia pada 5 Agustus lalu membuat SKCK di Polsek menganti Gresik, Jawa Timur. Dia kaget pas diminta mencantumkan nama perusahaan tempatnya melamar pekerjaan. Saat dibilang, bukankah membuat SKCK itu hanya mencantumkan keperluan melamar pekerjaan? Petugas di sana bilang, berdasarkan peraturan baru, satu SKCK hanya berlaku untuk satu tujuan. Tapi Nadia ragu dengan jawaban petugas di Polsek itu. Karena setahu dia, nggak ada pemberitahuan resmi dari Polri terkait perubahan mekanisme pembuatan SKCK. Di website Polri sendiri, nggak ada aturan baru terkait pembuatan SKCK. Yang ada cuma keterangan kalau SKCK adalah istilah baru untuk mengganti istilah lama, yaitu Surat Keterangan Kelakuan Baik atau SKKB. Nah, terkait pembuatan SKCK diatur dalam FIDE Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014. Berdasarkan aturan itu, biaya pembuatannya sebesar Rp30.000. Dan nggak ada keterangan kalau satu SKCK berlaku buat satu tujuan. Nah, kebayangkan kalau satu orang akan melamar pekerjaan di lima perusahaan aja udah butuh uang Rp150.000. Dan belum tentu dari lima lamaran pekerjaan itu ada yang diterima. Kalau melamar lagi, perlu buat lagi, perlu biaya lagi. Mending kalau mereka punya uang. Kalau nggak, kasihan kan? Yuk, Kapolri, tindak tegas oknum polisi yang bikin aturan sendiri.